Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat Bung Sylvester dan Bung Salvatore yang kemarin itu kurang lengkap ya kita reaksi. Ini ada yang lebih lengkap videonya dan ini juga videonya saya lihat bukan yang kemarin atau beda lah. Jadi ini lebih lengkap aja gitu teman-teman. Dan update juga, Kaeseng sudah datang ke KPK ya teman-teman. Dan kita apresiasi, Kaeseng sudah datang ke KPK untuk mengklarifikasi. Tapi ini sekedar debat saja ya semoga bisa menambah informasi dan juga menghibur kita semua ya teman-teman. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Di prosedur KPK ya, kemungkinan itu tidak wajib untuk Mas Kaeseng itu datang untuk mengklarifikasi atau dipanggil. Kalau kita melihat, silsilah keluarga Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini kan dipenuhi dengan penyelenggara negara. Memang satu sisi, siapa sih Kaeseng Pangarap itu? Dua atribusinya. Satu, seorang pengusaha. Dua, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Lalu di mana penyelenggara negaranya? Jangan lupa bahwa Kaeseng ini adalah anak dari Presiden Republik Indonesia. Presiden itu adalah subjek hukum, satu. Kemudian yang kedua, dia adalah adik kandung dari wali kota Solo, penyelenggara negara. Yang ketiga, dia adalah adik ipar dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Maka dari itu, ruang pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor tentang gratifikasi tidak bisa dilihat hanya sekedar ini swasta atau penyelenggara negara. Tapi harus dilihat, apakah pemberian atau ajakan teman menggunakan jet pribadi itu ada kaitan atau tidak dengan Gibran, dengan Pak Jokowi, dengan Bobi Nasution. Ruang klarifikasinya terbuka lebar. Sayangnya, sampai kita syuting dua arah hari ini, Mas Kaeseng belum datang juga ke kantor KPK untuk mengklarifikasi. Bahkan kemarin ini ICAW sempat mengundang juga ya, Mas Kaeseng. Sudah datang ya, sekarang. Sempat mengundang Kaeseng dalam satu diskusi publik, suratnya diantar, tapi dia juga tidak datang. Maka dari itu, Mbak Audrey, dalam hal ini, yang ingin kita soroti adalah bagaimana sebenarnya pertanggung jawaban Kaeseng selaku seseorang yang sedang digunjingkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Orangnya ada kok di Jakarta, orangnya datang ke kantor PSI ngomongin pilkada. Tapi kenapa tidak mau, atau bahkan saya naikkan satu oktav, tidak berani datang ke KPK? Yang pertama, kalau disebutkan pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001, itu tidak secara rinci disebutkan apakah ini Kaeseng masuk sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai pejabat negara. Kalau bicara mengenai Kaeseng, itu jelas dalam pasal 12 yang dimaksud, itu tidak terpenuhi berdasarkan unsur-unsurnya. Kemudian ketika dipanggil tidak hadir atau tidak mau klarifikasi, itu kita tidak mau memaksakan hak setiap orang. Orang boleh memanggil, boleh meminta klarifikasi terhadap dirinya sendiri. Mau disampaikan klarifikasi secara terbuka ataupun tidak, itu kepada pribadi. Tapi kan masalahnya Mas Kaeseng ini juga bukan hanya anak presiden, tapi juga seorang ketua umum, milenial juga, PSI, yang seharusnya bisa menjadi contoh. Mbak Audrey, kalau tadi konstruksi yang disampaikan oleh Mas Alvator, hanya melihat pasal 12B Undang-Undang Tipikor, itu memang tidak ada adresat hukumnya untuk swasta, clear di situ penyelenggara negara. Tapi kalau logika itu digunakan, maka silahkan anak pejabat publik korupsi, karena pasal 12B besar tidak mengenal adresat pejabat publik untuk Anda. Silahkan terima gratifikasi untuk saudara dan lain sebagainya. Rusak cara berpikir kalau seperti itu. Hukum itu kan tidak bisa kita hanya melihat pasal 12B besar. Kita harus melihat juga pasal 55 KUHP tentang turut serta. Pelaku kejahatan tidak hanya yang melakukan, tapi yang turut serta dalam proses kejahatan itu. Apakah saya mengatakan Mas Kaeseng itu korupsi? Belum tentu. Maka dari itu, datanglah ke KPK sebagai kesadaran. Kesadaran bukan hanya sekedar... Berarti artinya bukan hanya nunggu panggilan? Bukan hanya nunggu panggilan. Mas Kaeseng itu bukan hanya ketumpe si anak Pak Jokowi, anak presiden. Oke, poin bagus ya. Memang tafsirnya pada pasal 12B itu tidak tunggal sebetulnya. Karena nanti ada jenis-jenis gratifikasi. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, perkara Kaeseng itu sebetulnya kita pernah juga ada contoh yang bisa menjadi referensi hukum. Yaitu ketika misalnya ada Sekretaris Mahkamah Agung yang kemudian ketahuan korupsi. Korupsinya ini, gratifikasinya, itu bukan diberikan langsung oleh namanya Nur Hadi ya. Tetapi justru diberikan kepada menantunya. Menantu itu jauh tuh. Kalau ini kan kasusnya anak jarak nih. Kemudian juga ada kasus lain, saya kira tentang flexing dan lain-lain. Bahkan ada tahun 50-an sempat juga ada perkara itu. Hanya untuk gratifikasi itu diberikan kepada pembantu. Jadi saya kira cukup clear, terang-benerang sebetulnya. Yang difokuskan oleh masyarakat seantero Indonesia adalah apa kaitan pemberian fasilitas naik jet pribadi itu kepada Kaeseng atau kepada keluarga Kaeseng. Maka dari itu, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Kaeseng menanggapi satu permasalahan yang cukup serius. Di waktu yang sama, Mbak Audrey, kita juga mengkritik KPK karena KPK juga ada saling sanggah di antara mereka. Kami menduga ada dua permasalahan di KPK hari ini, Mbak Audrey. Satu, apakah keengganan atau ketidakseriusan KPK dalam mengusut ini, ada faktor soal keberadaan KPK di bawah eksekutif? Jadi gini, sebenarnya kan yang saat ini yang harus kita apresiasi itu bahwa proses itu sudah berlangsung. Pertama, oleh KPK yang laporan Mas Ubet dan kawan-kawan, ya kan, maki. Yang kedua, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada kewajipan Mas Kaeseng untuk datang ke KPK karena Mas Kaeseng itu bukan penyelenggara negara. Jadi saya kan lebih percaya Nurul Gufron sebagai KPK ya. Tapi kenapa harus nunggu, Bang Silvestar? Kenapa nggak langsung aja dengan lebih? Ya KPK-nya aja suruh begitu. Masa kita mau wacana yang bukan dari KPK kan? Kemarin diundang ICW datang. Ya kalau ICW, ya bukan KPK, jadi hanya pemantau ya. Tapi kan ini nggak apa-apa, itu wacana dari ICW juga dihargai sepanjang nanti Mas Kaeseng mau gitu loh, ya kan. Tapi kalau kewajipan, ya kan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan protap yang ada di KPK itu, bahwa KPK mengatakan bahwa Mas Kaeseng tidak punya kewajipan untuk datang karena bukan penyelenggara negara. Tapi Mas Kaeseng mau nggak untuk datang sendiri? Nggak usah nunggu panggilan? Saya yakin sih, pastinya kalau memang diperlukan nantinya ya, biar juga sebenarnya kan nggak ada kewajipan. Tapi kan di sini Mas Kaeseng itu ketua partai, ya kan. Nah, paling nggak, sebagai ketua partai, ya kan, beliau ini kan membawahi banyak pengurus dan anggotanya ya. Paling nggak, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kewajipan itu, KPK sendiri kan mengatakan bahwa tidak wajib gitu loh. Oke, memang tidak wajib. Kenapa kita harus maksa-maksa juga gitu loh, kan. Sebetulnya ini dari narasinya ini, Bung Sylvester, itu seolah beliau dekat dengan Kaeseng dan keluarganya ya. Sebagai orang yang paham hukum, dan bahkan paham lebih jauh dari itu, paham etika di dalam hukum, mestinya memberikan nasihat kepada Kaeseng untuk hadir. Karena ini sudah menjadi perbincangan publik yang begitu luas dan ditunggu jawabannya oleh publik. Ini kan kalau misalnya, Bung Sylvester misalnya, diduga oleh masyarakat di sekitarnya, makan mangga tetangga begitu. Berhari-hari berbincang-bincang tentang Mas Sylvester, Bung Sylvester makan mangga. Lalu apakah kemudian anda tidak? Makanya tadi Mas Ubet... Jadi itulah pentingnya klarifikasi sebenarnya. Kan saya bilang tadi, Mas Kaeseng kan ketua partai. Kemudian yang lain, soal tentang bahwa Kaeseng itu bukan pejabat negara, itu juga keliru. Karena sebetulnya, apa bukti ya? Misalnya pertanyaannya, apa bukti bahwa Kaeseng berkorelasi dengan jabatan negara? Ayahnya, tadi kakaknya, kakek Ibar-nya. Tetapi juga secara empirik, kemarin ketika Kaeseng datang ke kantor PSI, itu dikawal oleh Pas Pampres. Pas Pampres adalah fasilitas negara. Itu menunjukkan bahwa Kaeseng adalah anak dari pejabat negara. Yang tidak bisa dilepaskan. Pakai fasilitas negara kok dilayani. Saya kira itu. Iya, ini menyambung video yang kita reaksi kemarin ya teman-teman. Prial Kaeseng, tapi apresiasi Kaeseng sudah hadir di KPK ya teman-teman. Kita dalam hukum itu ada yang namanya praduga tak bersalah. Jadi sebenarnya di sini, yang dibutuhkan itu ya klarifikasi dari kemarin-kemarin sih. Agar situasinya cepat jernih gitu ya teman-teman. Karena kan gratifikasi ini, saya lebih setuju menggunakan pemaknaan yang luas. Kalau tidak salah di ucapkan oleh Profesor Mahfud ya. Kalau tidak salah, kalau pakai pemaknaan yang sempit, gratifikasi itu harus lewat pejabatnya langsung. Itu gampang kedeteksikan. Tapi kalau pakai pemaknaan yang sempit gitu ya, bukan pemaknaan yang luas bahwa gratifikasi itu bisa lewat pembantu. Bahkan lewat menantu, lewat anak. Wah nanti celah untuk korupsi sangat mudah ya teman-teman. Karena ya tinggal diserahkan saja lewat anaknya gitu kan. Atau lewat menantunya, lewat ipar atau saudara atau siapapun lah. Ini kan menjadi pola yang sangat mengenakan bagi pelaku gratifikasi gitu ya teman-teman. Dan bagi perilaku korupsi tumbuh subur gitu teman-teman. Jadi saya setuju dengan pemaknaan yang gratifikasi itu bisa lewat manapun ya. Makanya sih menurut saya nih ya keluarga pejabat publik itu harus ketat ya kehidupannya harus artinya harus tidak mudah menerima sesuatu. Bahkan kalau perlu menolak lah kalau pemberian itu sekiranya menimbulkan konflik kepentingan lah. Baik dari segi pengambil keputusan nanti keluarganya yang menjabat gitu. Jadi harus dihindari menerima sesuatu yang bisa menimbulkan konflik kepentingan atau menjadi subjektif dalam mengambil keputusan. Itu kalau menurut saya tapi sekali lagi Kayasang sudah ke KPK kita apresiasi. Kalau menurut teman-teman bagaimana coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.